Intro Majelis Ta'lim Nur Arina yang berada di Jalan Kelayan A Gang Cendrawasih Banjarmasin memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah malam Jumat 29 September 2022 Zikir Wan Salawat serta pembacaan ayat suci Al-Quran dilantunkan dalam peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiri oleh Assyid Al-Habib Yasin Al-Idrisi Al-Hasani dari Maroko Majelis Ta'lim Nur Arina yang berada di Jalan Kelayan A Gang Cendrawasih Banjarmasin memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah malam Jumat 29 September 2022 Zikir Wan Salawat serta pembacaan ayat suci Al-Quran dilantunkan dalam peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiri Assyid Al-Habib Yasin Al-Idrisi Al-Khasani dari Maroko dalam tausyihnya Assyid Al-Khabib Yasin Al-Idrisi Al-Khasani mengisahkan tentang kelahiran wan perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh umat Islam pun harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wan bergembira menyambut datangnya bulan kelahirannya Sebagai mana yang kita ketahui kita sekarang berada di hari-hari yang mana di antara hari di bulan Nabi yang awal ini ada suatu hari yang disana dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya hari kelahiran Nabi adalah hari yang sangat agung hari yang sangat mulia hari kegembiraan untuk kita semuanya kenapa? karena di hari yang mana hari tersebut ada di bulan yang mulia ini dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu kata beliau entahlah kita bujur-bujur gembira yang kayak orang hanya kawin mudah-mudahan gembira semuanya gembiranya dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam semesta ini maka lahirnya beliau adalah tentu rahmatan lil'alamin menjadi rahmat untuk alam semesta Ketua Majelis Ta'lim Nur Arina Banjarmasin Din Jaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang terus serta mengikuti pengajian peringatan mulit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Din Jaya berharap kegiatan keagamaan yang menjadi pengajian rutin ini mendapatkan berkah wan keselamatan untuk membimbing umat Islam menuju kebaikan Rambu al-awal ini kami bisa melaksanakan acara keringatan dan merayakan hari kelahiran dunia kita lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu anugerah Allah yang sangat luar biasa dan tidak kami sangka-sangka bisa juryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Marokok hadir di kampung kami yang saya pikir ini nah inilah yang membuat kami rasa gembira luar biasa nah oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di tempat kami ini Insya Allah siar-siar agama akan selalu mendapatkan reda dari Allah dan menggemak dan mengamati selamat menikmati selamat menikmati